Hai hai hai, kita masih mau lanjut lagi nih, makan makanan khas Aceh. Kita mau makan kari bebek ayam dan juga roti cane yang menggegar banget. Langsung aja ya guys. Ini dia nih, kari bebek ayam penggugah selera. Kita panasin dulu ya kuah karinya sampai mendidih dan mengejolak-ngejolak kayak gini. Lanjut kita masukin daging bebek dan ayamnya ke dalam kuas. Sambil kita aduk-aduk supaya kuah kari meresap dengan sempurna. Kalau udah matang kita angkat karinya dan diberi kucuran kuah kari yang istimewa. Buat pencinta manis kita juga punya roti cane nih dengan taburan coklat dan keju yang melimpah. Pertama-tama kita panasin dulu margarin di atas pan kayak gini. Kalau udah meleleh kita susun roti cane di atas pan panas kayak gini ya. Sambil dibolak-balik biar roti matang dengan sempurna. Setelah matang, roti cane dicaca-caca kayak gini ya. Lihat deh guys roti canenya jadi kerawas kriwis kayak gini ya. Setelah itu roti diangkat dan diberi susu kental manis di atasnya. Jangan lupa guys kita taburin keju parut ya. Dan coklat tabur yang melimpah kayak gini. Wow, wow, wow. Cocok banget ya buat nemenin buka puasa di rumah. Guys, oh my guys ketemu lagi bareng sama kita. Bener banget. Gue emang pengen makan terus ya. Tapi ini sekarang dikasihnya aduh. Aduh, manis sedepisan. Jadi di depan kita udah ada bebek kari. Ini bebek kari nih, ya ini beda nih jujur aja gue gak pernah yang namanya makan bebek kari. Jadi gue tuh kayaknya udah gak sabar banget, I can wait ya. Biasanya kita kalau makan bebek itu kan digoreng. Rasanya gitu, iya. Kalau bebek kulitnya dia bergerugi ya. Tebel. Berarti gue dapet ayam, kok gue ayam ini bener. Jadi satu hidangan begini ada bebek ada ayam. Ada ayam dicampur dia, ini enak. Bismillahirmanirrohim. Tulangnya pemisah loh sama kulit, sama daging. Tau gak sih, dagingnya itu bener-bener empuk, agak losor langsung. Terusnya dia gak ada bau bebek-bebeknya sama sekali. Bener. Nah ini tuh emang dia masaknya kayaknya harus lama ya. Soalnya tuh cepet tuh, gampang banget diginiin aja lepas tuh. Tuh. Kari ayamnya super lembut, kuahnya yahut abis. Kita sangguin yuk. Yuk. Ini dagingnya enak. Coba pakai kuahnya. Kuahnya itu gak terlalu pedas, tapi pedasnya itu cuman muncul karena dari si cengkeh. Terusnya ada lada putih. Jadi kayak... Dan dia tuh ini ya, gak kental tuh. Cair banget. Gurih kuah karinya, saat ketemu bebek, beuh. Rempahnya juara banget loh guys. Hmm. Ini bikin aku salut banget, karena kenapa sumpah. Kuahnya tuh bener-bener meresap ke dalam, enak banget. Gila sih, ini sih gue baru makannya sekali ya. Maksudnya bebek kayak ayam di... Apa, gulai ayam yang N dulu banget kayak ini nih.